Saudara Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Hoviva menyebut, Pemprov Jawa Timur akan mengirimkan tim untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga minggu siang, proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lainnya. Ini kan tangkap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu, 30 sudah selesai sampai dunia hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondisi bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik, kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi, termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU, jangan ada yang kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.